Intro Halo Broneo, welcome back to our vlog Sekarang kita lagi di bandara, Terminal 3 Soekarno-Hatta Sekarang jam 11, kita flight jam 1.20 Kita akan melakukan training camp Yang pengen tahu kita training camp kemana Ikutin terus vlog kali ini Edisi training camp Mas bro, pusing banget ini, ngapain? Ujian bro Ujian nih Ini mau berangkat apa-apa ini? Banyak banget isinya Ujian bro Ujian nasional bro Lagi check-in di bandara Mau terbang Pakai sayap Ditunggu Keseruan selanjutnya Misi perut Biar terbang Budget 100 ribu Cukup gak? Kok lu 200, gue 100? Tadi abis minta ke orang Yang ada ke 100 Yang ada ke ´100% Hahaha 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 Bro, nil banget Bro, nil banget Bro, nil banget Hormbil HMM Gimana nah ini video dia ngapain videonya halo ngomong dulu dong kesan-kesan ditinggal saya merdeka gimana kak saya juga merdeka senang saja lumayan lah yaudah ya mau makan KFC dulu kembali lagi bersama kita kita mau boarding kita bentar lagi mau flight jam setengah dua tujuannya kemana masih dirahasiain kalau yang mau tau ikuti kita terus untuk keseruannya training camp kali ini biar gim biar training campnya bermanfaat dan bisa di share ke kalian subscribe subscribe halo coach Randy gimana persiapannya ya flight malam ya jadi besok nyampe langsung rest terus yaudah besok nyampe rest di next day nya kita main jadi ya anak-anak besok kita kasih recovery dulu lah satu hari karena ada flight sekitar 4 sampai 5 jam terus dateng kita sarapan dulu masuk hotel rest dulu oke halo bapak manajer operasional halo 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 gimana persiapannya boarding kita persiapan sejauh ini ya alhamdulillah lah oke semoga diberikan kemudahan lancar semua lancar semua kita semangat katino ini berempat ngapain ini katino jaya koremona mas Randy ini apa ini ini the team oversize oversize iya aka stand up comedian juga ini jaga tiket dia magang magang masih aduh ini lagi serius bro oh lagi serius ini gak bisa bukan stand up masuk gak bisa masuk median tolong di beat beep gitu ya sorry gak bisa bro satu beat boleh satu beat eh lo tau gak sekarang kita udah mau boarding tujuannya beep ya mau tau ikutin kita terus kemana ikuti terus keseruan kita Borneo Home Builds kita akan share bersama Koko Raymond Koko Raymond ada kak ada kak 100 lucu terus lucu terus seger terus ada apa ini ada apa kek ada apa oke ok Borneo kita mau berangkat ke Manila saksikan keseruan vlognya Borneo ya kegiatan kita selama ada di Manila pantengin terus oke ciao bang ini konsepnya gimana B3 gede 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 gak muat gajik 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 tunggu kita akan mendarat dimana ya gajik gajik Borneo Home Builds gajik baru gajik selamat menikmati di ka nababalik maulan bang sa inyo pag bumubuhas dito paumanhin at mukhang hindi ko masasabagyan ang iyong yapa sa pagmiti at pag-iyak sa paglipad at pagbagsak mabuhay lu selamat pagi mabuhay mabuhay salamat po apa? salamat po mabuhay salamat po mabuhay salamat po mabuhay salamat po ada pemen poli dulunya apa? apa? ya brilia manganang ha 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 lucu atlet kebanggaan indonesia manganang itu manganang jadi intro yang bener dulu dong kok setirnya kiri? selamat pagi bronia kita baru sampe di bandara ninoi aquino ayo tebak dimana kita kita lagi on the way ke hotel mungkin sekitar 20 menitan kita otw nino hotel lah ikuti terus keseruannya tapi biasanya kok dia ingat bon, mau ngapain nih? mau belanja jajanan dan Filipin gak tau apa namanya ini apa nih? kalo diliat-liat kayak es podang ya? bukan tahu tahu apa? tahu ini kayak susu kacang tahu itu apa? tahu-tahu iya iya yang halus itu loh tuh 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 bang ada kebalian bang Ruki lu gimana nih? jauh-jauh atau Filipin? jauh-jauh makanya kembang tahu kita lihat dulu kembang tahu kan disana juga ada ya? iya ngantri lagi nunggunya nih kasih pembelajaran dulu dong ha? kasih pembelajaran nih Ruki sama Ruki Ruki meanwhile lagi ngapa ini kita? lagi nunggu di depan ngopi karena check-innya masih jam 2 bro jadi kita harus jadi anak kopi dulu sampe jam 2 sekarang jam takut 30 koremon halo kakatino gini-gini aja nih bayuan nih gimana bayuan ini pemain impor kita nih blonde impor beras ini ada yang lagi pusing kenapa tuh? sengkarnya gak jadi gak jadi jadi mereknya bisa mereknya beli kota rooming tapi fail bro gak jalan gak jalan sampe sini selamat pagi bro Nio sekarang kukul 6 pagi ini kita mau sparring melawan siapa bang? melawan Central School University yang anggota UAP ya salah satu universitas terbaik lah di basketnya di Manila ini 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 itu yang terus keseruan kita hari ini dan jangan lupa subscribe Btw tadi lihat-lihat bawah emang ada jamnya? bawah ini 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 hari pertama kita sparring di Manila semoga teman-teman di sini mau main bagus lah kalau gue di sini gak main dulu lihat dulu ya jadi fotografer stay tune halo guys kita lagi di lift menuju lapangan lawan apa? gak tau si EU si EU ha? CEU 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 yang pertama ini lu jaga main-to-mainnya semua orang training lihat ini one pass jalur-jalur pas ini di one pass ya siapapun ini begitu di pass setiap cut BAM harus ada BAM kalau gak lo di-post up di bawah cowok dan si Tux saya pilih menurut murah hidup di terletak kelihatan berapa kelihatan berapa ? kelihatan berapa kelihatan apa yang dijalankan, di minta oleh Kuts terlaksana walaupun nembak-nembak oke kalau dari gue kalau Filipina ini kan physical game-nya tinggi kalau gue sih, lo ambil 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 manfaatnya kalau lo jangan selalu dengan cari aman kita terlalu banyak di quarter 1-2 cat and shed, tapi cuma berangkat dari pasing, pasing, pasing nembak dan mereka juga kan berusaha untuk protect ring-nya dengan baik gitu gak ada menurut gue yang tadi easy point gak ada dan setiap quarter quarter, mereka selalu team foul team foul mereka protect kita team foul cuma sekali di quarter 1 2, 3, 4 gak ada gak ada team foul ada dua kemungkinan kemudian pertama, emang lo jaganya emang bagus tapi kepoinnya banyak yang kedua ya karena lo gak usaha dengan kuat untuk jaga ring lo jadi kalau terus lo dengan main aman main aman cuma pasing-pasing finishing tapi gak score repot juga kalau score sih gak ada masalah ya baik-baik aja semua cuma disini diuji diuji gimana kalau lo ketemu diet lawan yang jaganya rapet diuji kalau misalnya lo akurasi ketika yang jaga juga rapet juga jadi udah sampai sini ya sayang kita kan cuma mau mengulang nih apa yang beberapa bulan yang sudah kita latih ya keluarin tapi jangan dengan besarin aja nyali lo besarin aja nyampe sini besarin aja nyali lo sayang kalau misalnya sampai sini lo gak dapet apa-apa cuma-cuma sorry ya cuma-cuma dibantai-bantai doang sayang cuma dibantai-bantai doang sayang semua dikasih minute-minute yang sama kok bahkan tidak ada perbedaan ya kalau udah sampai sini sayang tangguh ya thank you